Apa yang membuat Wenda memilih pisah rumah dengan Bensu? Seberat apa konflik rumah tangga yang mereka hadapi hingga bisa mengguncang bahtera pernikahan mereka yang sudah dibangun 10 tahun? Pernah menyebut Jordi sebagai tangan kanannya dalam bisnis pangan, mengapa sekarang Bensu tak bertegur siapa dengan Jordi, bahkan meng-unfollow Instagram dan memblokir nomor handphone adik kandungnya itu? Benarkah setelah lulus kuliah jurusan bisnis di Amerika, Jordi ingin buka usaha sendiri. Apa kata Minola sebayang kuasa hukum Bensu dan Jordi tentang pecah kongsi The Onsu Brother? Benarkah Wenda meminta pengacara Chris Samsiwu untuk mengawal konflik rumah tangganya dengan Bensu? Bersama saya, Dona Arsinta, kita akan mengulas konflik keluarga yang dihadapi Ruben Onsu, Sarwenda, dan Jordi Onsu. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Happy, 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 happy family Inilah happy family yang dilantunkan secara kur oleh The Onsu Family. Tapi berita yang sekarang beredar di akun gosip juga di media sosial dan hiburan seolah tak menggambarkan happy family dalam rumah tangga yang dibangun Ruben Onsu dan Sarwenda Tan. Jika standar kebahagiaan pernikahan adalah suami istri tinggal dalam satu rumah, mungkin Bensu dan Wenda bisa disebut sedang tidak happy. Pasalnya sudah dua bulan, Bensu dan Wenda tinggal terpisah. Wenda tinggal di rumah Wendy adiknya, sedangkan Ruben tinggal di apartemen. Mengapa Wenda seolah-olah rela tinggal berjauhan dengan ayah dari ketiga anaknya itu? Siwin, Bensu dan Wenda udah dua bulan tinggal di rumah Siwin. Lah, dia tanya ke Bunda dong. Iya, ada kaitan-kaitan. Enggak lah, berusaha sama masing-masing. Jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget soalnya beneran. Bentar-bentar aku di... Bentar dibilangnya, nanti aku kenapa-kenapa sama anak aku. Terus nanti dibilangnya, aku ngapain lagi. Bentar dibilangnya, aku bugat lagi. Jadi, semuanya aku serba salah. Jadi, kalian tolong juga. Karena aku juga seorang ibu ya. Jadi, kasihan anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi, mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu. Jadi, aku juga kerja dari pagi sampai malam buat mereka. Aku berusaha selalu ada buat mereka. Jadi, tapi kan anak-anak gak bisa aku pantau. Terus 24 jam apa yang mereka lihat. Jadi, tolong jangan dibuat tambah pusing lagi. Beritanya. Tidak. Kaget pasti, pasti kaget ya. Tapi kan artinya pisah rumah ini kan maknanya kan banyak. Maknanya banyak. Pisah rumah itu karena ada masalah. Pisah rumah itu karena lagi ada proses pembangunan tempat kediaman yang baru. Sehingga akhirnya untuk memudahkan aktivitas harus sementara berpisah dulu. Ini kan banyak. Jadi, saya tidak harus menafsirkannya dengan cara yang negatif dulu. Tidak lah. Tidak nanyain kayak gimana-gimana. Anak-anak aku udah... Jangan melihat anak-anak itu terlalu kecil. Tapi mereka tuh lebih dewasa. Mereka itu sebenarnya udah dewasa banget. Dan mereka itu sebenarnya lebih mengerti. Justru mereka itu sebenarnya pemerhati yang lebih parah daripada netizen. Pisa rumah 2 bulan. Memanaskan isu ketidakharmonisan hubungan Wenda dengan Bensu. Netizen yang super kepo pun mempertanyakan ketidakhadiran Bensu di rumah sakit saat Wenda menjalani operasi sinus. Dalam sejumlah konten terbaru yang diunggah channel The Onsu Family, Bensu juga sering absen. Salah satu momen penting di mana Bensu tidak hadir menemani Wenda adalah saat mantan personil Cherry Bell itu tengah dirawa di rumah sakit. Hingga selesai operasi sinus sampai Wenda kembali pulang ke rumah Wendy adik iparnya, Bensu belum sempat menjenguk istrinya itu. Kalau misalnya itu emang iya gak dateng gitu. Dan tapi ada teman-teman aku gitu yang dateng terus udah kayak gitu. Talia Tania tadi mau nginep. Tapi aku kebetulan full kan. Kamar rumah sakit tuh full banget yang ada kamarnya. Jadi tuh gak ada kamar gitu. Dan kalau misalnya Angkel kan udah tau kalau aku lagi sakit gitu. Cici Ripka, kakaknya Angkel juga udah sakit. Biasanya aku yang rawatin gitu. Aku yang ngurusin gitu. Jadi kayaknya kalau kita di rumah sakit sampai susternya bingung. Kayak mau piknik gitu. Sampai bawa kasur lipat tuh. Tapi aku akhirnya aku bujuk-bujuk. Supaya Talia Tania pulang gitu. Kalau onyo, dia bilang dia mau nemenin gitu. Yang nemenin onyo sama sus aku cewek. Supaya kalau misalnya aku mau ngapa-ngapain kan gampang gitu. Ada cewek yang nemenin gitu. Kalau memang itu udah disampaikan oleh Wenda beneran di media. Ya bahwa dia udah pisah rumah. Ya saya juga gak bisa memberikan satu komentar apapun. Karena pasti ada alasan sih. Pasti ada alasan kenapa antara Wenda dan Ruben misalnya tidak serumah gitu kan. Tapi emang kan ada masa dimana setiap orang itu ketika menghadapi persoalan memiliki caranya masing-masing. Untuk bisa berbicara dengan dirinya sendiri ya kan. Jadi ketika mereka memilih untuk yuk sama-sama kita insrofeksi diri misalnya. Ya itu adalah cara mereka gitu. Dan menurut saya itu jauh lebih bagus daripada serumah misalnya. Tapi yang terjadi adalah pertengkaran yang disaksikan oleh anak-anak. Kalau emang bener mau dicari kesalahannya juga bingung. Kenapa sih orang yang clubbing kagak lu gosipin aja gitu kan. Kenapa gue yang kagak ngapa-ngapain lu gosipin gitu loh. Dia kan soalnya suka nonton ini. Kalau dia tuh suka ini. Nonton dari kalau nonton Youtube itu kan dia lagi cari. Dia mau nonton videonya sendiri The Onsuk. Terus muncul tuh. Nanti muncul berita-beritanya. Iya kan. Dia kan nanya soalnya. Nah kalau kayak gitu kan berarti kayak gimana. Gue harus lapor ke siapa. Bingung kan. Ya Wenda dan Bensu merasa risih dengan panasnya pemberitaan yang beredar. Yang menyebut pernikahan mereka diterpaprahara. Dan tengah berada di tubir perceraian. Bahkan Wenda sempat diberitakan sudah melayangkan gugatan cerai ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Chris Sam Siwu. Sebaliknya Bensu juga dikabarkan sudah mengutus Minola Sebayang. Untuk membuat draft perceraian dengan Wenda. Namun seperti apa fakta sebenarnya. Belum waktunya artinya begini. Belum ada yang bisa dibagi titranya ke teman-teman gitu loh. Ngomongan yang mana nih? Aduh ini. Ya konsultasi-konsultasi kan biasa lah. Saya kalau mengenai masalah pisah rumah itu belum dapat info loh. Gak ada, aku gak ada gugatan apapun. Jadi teman-teman media gak usah sampai nungguin di rumah. Itu satu. Jadi ya gak ada apapun. Gugatan dari aku gak ada. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ada, tolong tanya ke mereka. Demi meluruskan berita hoaks yang beredar, Wenda sampai mengutus kuasa hukumnya ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dengan adanya klarifikasi dari humas pengadilan, Wenda berharap rumor tak sedap tentang dirinya menggugat cerai bensu bisa diluruskan. Mantan personil Cherry Bell itu khawatir. Kedua putrinya yang sudah bisa membaca, kelak mengakses berita yang tidak pantas tentang orang tuanya. Hari ini kami selaku kuasa hukum Sarwenda meminta klarifikasi kepada pihak humas PN Jakarta Selatan. Terkait apa? Terkait video yang beredar yang menyatakan bahwa klien kami mengajukan gugatan. Kami bantah keras bahwa klien kami mengajukan gugatan karena memang tidak pernah ada gugatan diajukan oleh Sarwenda kepada RO. Pertanyaannya adalah mengenai apakah betul ada gugatan masuk atas nama Sarwenda, saya sampaikan bahwa saya harus cek dulu di sistem informasi penulisan perkara. Karena semua perkara yang masuk di pengadilan negeri Jakarta Selatan itu pasti akan terregister melalui sistem yang ada di kami. Nah, setelah saya cek di SIPP, ternyata belum ada gugatan tentang nama Sarwenda ataupun Ruben Onsu, tidak ada. Tidak ada di sistem. Kemudian saya sampaikan kepada teman-teman, kalau di SIPP belum ada, barangkali gugatan itu bisa saja masuk ke sistem ikot. Nah, kalau sistem ikot belum di input ke SIPP, belum masuk ke SIPP. Artinya, barangkali saja ada pihak Sarwenda atau dari Ruben Onsu itu masuk melalui ikot gitu loh. Saya menjelaskannya seperti itu. Kenapa sih kami harus capek-capek datang ke pengadilan negeri Jakarta Selatan? Yang pertama, berita mengenai gugatan datang dari Sarwenda itu sangat tidak nyaman buat Sarwenda. Karena Sarwenda sama sekali tidak punya niat untuk menggugat cerai RO. Sebagai ibu, wajar bila Wenda berusaha menjaga mental anak-anaknya dari berita hoax tentang orang tua mereka. Meski begitu, Wenda tak kuasa menghentikan laju bola panas yang bergulir liar di media sosial. Lantaran, ia tidak mengklarifikasi kisru rumah tangganya secara tegas. Jika memang tidak ada apa-apa, Wenda punya hak jawab dan bisa menggunakan haknya itu dengan sangat meyakinkan dan elegan. Hingga publik dan netizen percaya bahwa rumah tangganya dengan Ruben memang baik-baik saja. Kalimat yang Wenda ucapkan justru terkesan ambigu. Kaget gak sih pun memilih belitanya pun? Kaget, sedih sebenarnya. Sedih banget. Masalahnya kayak aku di fitnah berkali-kali terus-terusan gitu. Nanti tolong ditanya aja ke mereka, aku tuh orang awam banget. Mbak, maaf. Seperti sudah diduga, kemunculan Sarwenda tak lantas meredam ocehan netizen di media sosial. Bahkan, banyak netizen yang menduga Wenda tidak melayangkan gugatan cerai karena dirinya menunggu itikat Bensu untuk menyelesaikan konflik rumah tangga mereka secara baik-baik. Waktu dua bulan sepertinya belum cukup bagi Ruben untuk merenung dan menentukan arah bahtera rumah tangganya. Tetap berlayar menuju happy family seperti yang selalu didengungkan dalam konten Youtubenya atau putar haluan dengan mengorbankan apa yang telah dibangunnya dengan cinta dan air mata. Terima kasih. Aku mau cek rumah dulu. Jadi mohon maaf sekali teman-teman. Aku udah jawab semuanya. Jadi teman-teman juga tolong mengerti posisi aku. Ibu yang punya anak dan lagi berjuang buat anak-anak semuanya. Jadi tolong. Terima kasih ya. Ruben itu bukan cuma seorang yang memang memiliki mental baja dalam menjalankan karirnya ataupun bisnis-bisnisnya. Tapi dia memang seseorang yang mampu memimpin dirinya. Dia tahu banget apa yang harus dia lakukan. Jadi, kalaupun mendengarkan nasihat banyak orang ini dan itu, saya rasa Ruben udah mikirin itu pasti. Dia tahu banget bagaimana cara mengatasinya.